yang bernama lapangan tembak Muhammad Yassin betul, pertama dari jenis senjatanya kemudian dari perlakuan, dari mekaniknya karakter dari senjata itu sendiri kemudian juga tentunya ada ilmunya selamat menikmati oke guys, kembali dengan channel youtube Agus Tiawan S.A.M.H kembali kita akan membahas seputaran senjata senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin ada yang sama sekali tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakannya kali ini kita bersama Aibda Gunadi yang merupakan pelatih tim menembak di SPN Polda Kepri yaitu SPN Tanjung Batu dan kali ini kita berada di lapangan tembak yang bernama lapangan tembak Muhammad Yassin yang diresmikan oleh Brigjan Pol Dr. Anders S. Komarudin sebagai Kapolda Riau saat itu pada tahun 2004 lapangan tembak ini dipakai oleh siswa Diktu dari Bintara Pori dan sampai saat ini lapangan tembak ini sangat bagus sekali menurut saya dan pelatih tembaknya juga profesional lulusan-lulusan dari pernah latihan di Watu Kosek oke kita perkenalkan dulu Aibda Gunadi sudah berapa lama sebagai pelatih instruktur di lapangan tembak? Alhamdulillah dari angkatan pertama sudah hampir 7 tahun 7 tahun jadi sudah cukup lama berarti apa sih pengalamannya untuk mengajar siswa itu tantangannya? tantangannya tentunya ya membutuhkan tantangan yang sangat luar biasa karena siswa yang pertama tentunya belum pernah melihat senjata belum pernah melihat senjata dan belum pernah menggunakan yang kita tekankan kepada siswa itu kuncinya safety dulu masalah safety senjata itu kunci di lapangan tembak kalau kita teledor saja begitu seluruh keluar enggak tahu siapa yang di depan ya pasti tidak di kaliban jadi kalau untuk pelatih tembak untuk Diktuk itu berbeda kalau untuk pelatih tembak pendidikan pengembangan karena dia di dasari ilmu tembaknya masih dasar kalau senjata pun semua jenis senjata dia harus betul-betul kenal betul pertama dari jenis senjatanya kemudian dari perlakuan dari mekaniknya karakter dari senjata itu sendiri kemudian juga tentunya ada ilmunya nah ilmu yang bisa dikenal itu apakah ada bahasa mungkin ada ilmu yang penting untuk mengajarkan siswa itu biasanya ada kata singkatan seperti apa kalau kita biasa istilahnya itu nabi tepi oh nabi tepi nabi itu napas napas kita harus mengatur pernapasan nabi tepi napas tekan bidik bidik cara membidik kita pastikan ya bidikan itu betul-betul ya mengenai sasaran ya dengan memperhatikan kiri kanannya setelah membidik tekan picunya menekan picu itu akan mempengaruhi bidikannya kalau picunya kita tekan dengan terkejut dia tentunya akan lari dari bidikannya jadi harus laras antara napas bidikan dan menekan picunya itu kuncinya dalam menembak jadi membutuhkan ketenangan dan konsentrasi jadi kemampuan mengawinkan ya siap antara napas bidikan tekanan picu ini tidak mudah artinya arus latihan itu tidak langsung menembak latihan dasarnya mereka harus membiasakan bagaimana itu nabi tepi bagaimana untuk membuat gambar bidikan ya itu paling penting terutama siswa diktuk kalau diktuk ini kan dia masih dari sipil kemudian dia akan menjadi polisi masih awam masih awam sekali nah suka dukanya selain dalam melatih ini apakah pernah terjadi hal yang misalnya ada kecelakaan lah mungkin pernah nggak Alhamdulillah kecelakaan tidak karena kita selalu berada di tuk-tuk selalu setiap menembak berada di sisi siswanya lapangan kita ini menggunakan 10 papan tasaran tembak jadi masing-masing instruktur itu mendampingi dua orang berada di tengah-tengahnya jadi supaya dia bisa menembak instrukturnya yang melekat itu sampai dua itu luar biasa ini memang tidak mudah untuk apa mendapatkan satu orang penembak gitu karena apa instrukturnya untuk di SPN Tanjung Batu ini satu orang dua orang untuk bisa mencapai keperpersonal calon-calon polisi masa depan oke waktu kegiatan menembak ini biasanya untuk siswa di tuk ini berapa kali dilaksanakan? kalau sekarang cuma 50 JP 50 JP itu artinya dalam pengertian itu bisa satu bulan ya? nggak nggak sampai paling 3-4 kali pertemuan itu yang jadi masalah kita ini tantangan karena waktu yang memang lama hanya pendidikan sehingga menembak di di tuk juga itu masih kekurangan waktu ya? kekurangan waktu kedua masalah amunisi terbatas juga masalah amunisi tetapi pada level-level tertentu mereka akan bisa latihan pada pendidikan pengembangan artinya ini kedepan memang kita akan menjadikan polri bisa profesional menembak itu tidak hanya bisa satu kali dua kali aja latihan menembak seperti di SPN dia mengajarkan dasarnya mengajarkan teknik menembak dasar persisi belum pada menembak reaksi menembak dengan teknik close quarter battle belum karena dia masih dasar sehingga pada pengembangan mungkin di ini ya mungkin di BRIMOB atau mungkin nanti dia sesuai pencabangan mungkin di pol air ataupun di reserse atau di polisi lalu lintas krimsus dan segala macam oke apa sih yang bisa disarankan untuk siswa-siswa yang sekarang sudah tentunya sudah menjadi polisi untuk menembak ini kira-kira tentunya yang kita sarankan kita tekanan tetap safety itu yang penting yang kedua gunakan senjata sesuai dengan SOP sesuai dengan ketentuannya ya jangan menggunakan senjata untuk arogansi perhatikan faktor keselamatan jika ingin menggunakan senjata pastikan senjata itu tidak melukai atau mengenai masyarakat atau salah sasaran ya senjata bukan untuk disalahgunakan ini poin penting karena senjata yang melekat kepada kepolisian itu adalah senjata untuk pelaksanaan tugas pada tugas-tugas tertentu bukan untuk menakuti rakyat bukan untuk mengancam rakyat tetapi profesional untuk kerja di lapangan karena tindakan upaya paksa tentunya membutuhkan senjata tetapi jangan disalahgunakan selanjutnya SOP SOP itu penting karena pada saat-saat tertentu kapan menggunakan senjata api ya dalam keadaan membahayakan petugas itu sendiri atau orang lain yang memang harus dijaga tentu kan dan tidak boleh asal tembak mentang-mentang ada tembakan peringatan di tempat keramaian itu tidak boleh karena kita juga memperhatikan lingkungan dan situasi karena bisa saja rekoset nah ini tembakan rekoset itu bisa terjadi karena posisi tembakan kita itu tidak bisa menempatkan kapan kita harus menembak atau tidak oke ini sangat menarik terima kasih atas wawancara ini semoga tayang ini bermanfaat dan terutama rekan-rekan serdik yang pernah pendidikan di SPN Tanjung Batu ini di Polda Kepri ini bersama Aibda Kunadi silahkan komen share dan like video ini dan beliau merupakan lulusan dari Pusdik Porong tahun 97-98 97-98 dan pernah latihan di Watu Kosek dan ilmunya dasar nembaknya dan kemampuan nembaknya tidak diragukan lagi kita di SPN Polda Kepri ini kebanggaan untuk serdik-serdik atau calon siswa Polri yang akan datang datang ke tempat ini dan latihanlah sesuai apa yang menjadi operasional perselurannya mungkin itu saja semoga tayangan ini bermanfaat jangan lupa like video ini jangan lupa share video ini jangan lupa komen video ini bersama channel YouTube Agus Tiawan SHMH oke oke selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax